Intro Selamat datang kembali di channel Youtube Mikrotik Indonesia Channel yang akan memberikan informasi, tips, dan trik mengenai pengelolaan jaringan khususnya penggunaan perangkat-perangkat Mikrotik pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk membatasi sharing koneksi dengan menggunakan Change TTL penasaran bagaimana konfigurasi nya? sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru TTL atau Time to Live atau bisa juga disebut Pop Limit adalah mekanisme yang membatasi umur data di dalam sebuah komputer atau jaringan dalam jaringan komputer, TTL digunakan untuk mencegah paket data beredar secara terus menerus tanpa batas TTL merupakan nilai waktu dalam paket yang dikirimkan melalui TCP IP berbasis jaringan yang memberi tahu penerima berapa lama waktu untuk terus menggunakan paket data tersebut sampai waktunya habis dan paket dibuang nilai TTL juga bisa menjadi acuan apakah paket data akan diteruskan ke router selanjutnya atau tidak nilai TTL pada paket data akan berkurang 1 setiap melewati router atau layer 3 jika nilai TTL sama dengan kosong maka data akan di discard atau dibuang di dalam jaringan kita bisa memanfaatkan parameter TTL ini untuk membatasi sharing koneksi di dalam jaringan yang kita kelola secara umum konfigurasinya adalah kita akan mengubah nilai TTL dari paket download yang menuju ke klien kita akan memodifikasi nilai TTL yang keluar dari router menjadi bernilai 1 di Mikrotik sendiri kita bisa melakukan konfigurasi tersebut pada menu Firewall Mangle cara ini juga bisa digunakan untuk mencegah penggunaan aplikasi-aplikasi di laptop ataupun smartphone yang biasanya digunakan untuk melakukan sharing kembali koneksi internet oke pada percobaan kali ini topologi yang akan saya gunakan saya menggunakan sebuah router yang akan saya jadikan sebagai access point jadi nantinya router ini mendapatkan akses internet dari kabel ethernet di ether1 kemudian saya meremote router ini melalui ether5 kemudian di router ini juga saya aktifkan interface wireless nya kemudian saya set mode nya sebagai AP Bridge dengan SSID Mikrotik Citraweb oke disini saya juga memiliki sebuah smartphone yang nantinya akan terkoneksi secara wireless ke SSID Mikrotik Citraweb kemudian nantinya akan disebarkan lagi melalui wireless dengan SSID yang ada di smartphone ini dengan kata lain smartphone ini nantinya akan bertindak sebagai repeater bagaimana cara untuk mencegah smartphone ini untuk melakukan sharing kembali koneksi internet? kita akan mulai konfigurasinya oke mari kita mulai untuk konfigurasinya kita bisa remote router Mikrotik oke disini saya sudah melakukan konfigurasi basic jadi disini saya sudah mendapatkan IP DHCP dari ether1 untuk akses ke internet kemudian saya juga melakukan konfigurasi alamat IP di interface WLAN1 kemudian di interface wireless disini sudah saya aktifkan kemudian saya set mode nya ke AP Bridge dengan SSID Mikrotik-Citraweb kemudian untuk security nya disini saya membuat security profile baru dengan nama password dengan password nya Citraweb saya arahkan security profile nya ke profile password kemudian oke kita cek terlebih dahulu apakah router ini sudah bisa akses ke internet bisa ping ke 888 klik terlebih dahulu apakah router sudah bisa mendapatkan akses ke internet selanjutnya kita akan mencoba koneksi wireless dari router apakah sudah bekerja dengan baik kita akan coba hubungkan ke SSID Mikrotik-Citraweb kita masukkan sandi nya kita sambungkan disini sudah terhubung kita coba untuk mengakses internet kita bisa buka browser kita bisa buka sitraweb.com kita bisa buka sitraweb.com oke sudah berhasil oke di smartphone-smartphone keluaran terbaru biasanya sudah support untuk memancarkan kembali koneksi internet melalui wireless disini kita bisa mencobanya kita bisa buka menu hotspot kemudian masuk ke hotspot Wifi kemudian disini kita bisa aktifkan kita juga bisa mengganti nama hotspot nya disini coba kita ganti sharing internet disini kita bisa mengganti password misalkan 12345678 sampai tahap ini kita sudah men-setting hotspot dari perangkat smartphone ini kita akan coba cek koneksinya melalui laptop oke selanjutnya kita bisa cek koneksi dari hotspot dari smartphone ini kita bisa cari SSID nya kita bisa cari SSID nya sharing internet kita masukkan password selanjutnya 1,2,3,4,5,6,7,8 kemudian next disini sudah connected kita bisa cek koneksi bisa menggunakan ping misalkan misalkan ping ke 888 disini sudah reply kita juga bisa ping ke misalkan google.com disini juga sudah reply disini sudah reply bagaimana caranya untuk mencegah sharing kembali koneksi internet itu kita sekalian mencobanya disini saya coba ping mint agar kita bisa lihat statusnya kemudian kita bisa remote kembali mikrotiknya oke kita akan menambahkan rule baru kita bisa buka menu IP kemudian firewall kemudian di tab mangle kita tambahkan rule mangle baru disini untuk parameter chain kita bisa pilih post routing kemudian out interface kita pilih interface 91 kemudian kita beralih ke tab action disini proses untuk mengubah nilai TTL nya kita bisa pilih change TTL kemudian new TTL nya kita bisa masukkan angka 1 kemudian bisa kita apply kita bisa cek disini koneksi di laptop saya langsung terputus sangat mudah bukan teman-teman itu tadi rule yang kita tambahkan barusan yaitu change TTL itu berfungsi dengan baik kita juga bisa cek dengan cara mendisable nya harusnya koneksi nya oke disini koneksi nya lancar kembali akan reply kembali ping dari 888 kita bisa enable lagi kita juga bisa cek ini ping nya terputus karena tadi saya mengkoneksikan nya ke wireless dari tethering dari smartphone apabila saya kembalikan koneksi ke SSI di Mikrotik Citraweb yaitu dari router ini seharusnya koneksi nya masih lancar kita lihat ping nya reply kembali artinya kita sudah bisa melakukan pembatasan sharing koneksi dengan cara change TTL di menu mangle firewall mekanisme pembatasan sharing koneksi ini dapat kita terapkan di public area atau layanan hotspot yang kita kelola hal ini dimaksudkan supaya koneksi bisa digunakan oleh perangkat yang terkoneksi langsung ke router atau access point kita apabila klien terhubung ke perangkat yang melakukan sharing koneksi maka klien tidak akan bisa mendapatkan akses internet demikian video mengenai cara membatasi sharing koneksi dengan menggunakan change TTL jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan bisa tinggalkan di kolom komentar jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe kemudian jangan lupa tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru sampai ketemu di video-video Mikrotik selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax